Ini memang belum dipastikan ini apa? Warna khas lah yang... Ini ada tulisan ini. Siapa tahu kan keluarga kenal ya Balita punya sepatu ini. Kalau yang Pak Yanto denger itu seperti suara petir berapa kali? Dua kali. Dua kali? Tapi nggak lihat di langit ada... Enggak, nggak nengok sih kita lagi fokus ke jaring mudang. Oke. Ini apa? Ini apa Lene? Ini apa Lene Pak? Pak Pak Pak, sebentar Pak. Senin sore sekitar pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Tim kumparan ini tiba di lokasi evakuasi. Kami tadi berangkat dari pantai Tanjung Takis, Kerawang, Jawa Barat. Dan perjalanan sekitar satu setengah jam kami menggunakan kapal nelayan. Ini di perairan Kerawang. Di sekitar sini, ini kami menemukan... Ini diduga ya. Diduga ini merupakan bagian dari pesawat Lion Air JT610. Oh, oh, oh. Mau buat berita, Pak. Jadi tadi di sepanjang perjalanan mendekati lokasi ini kami sudah mulai melihat ada sedikit pecahan-pecahan begitu. Mulainya awalnya kami mengira ini hanya gabus biasa saja. Tapi makin ke sini makin banyak ini ada di terapung di sekitar lokasi ini. Bisa dilihat kalau di depan saya ini sudah mulai ada kapal-kapal evakuasi. Jadi di sekitar sini ini semakin banyak seperti... Apa ya ini? Ini puing-puing pecahan-pecahan yang kurang lebih. Seperti ini ada apa? Ini sendal ya? Sendal. Terus gabus-gabus. Ini apa ya? Ini bagian dari... Iya, ini joknya. Pursi ya? Pursi ya. Hah? Ya. Kayaknya Pursi ya? Kayaknya. Tadinya... Ya, Tok, Pak Tok. Bawasnya ya, Pak. Ini memang belum... Belum dipastikan ini apa. Kalau aku lihat ini warna khas Lion Air ya. Warna khas Lion Air. Ini ada tulisan ini. Ini banyak banget di sekitar sini puing-puingnya. Ya, jadi di sini baunya menyengat sekali ya. Bau bahan bakar ya. Bau apa? Bensin. Aftur. Di sini kami menemukan beberapa bagian. Ini sepertinya... Bisa jadi ini pintu ya? Sepatu bocah? Bisa jadi ini pintu. Tadi... Ini meja. Meja. Terus tadi juga ada seperti pakaian. Kemudian sendal juga. Sendal tuh. Ini sendal sepatu bayi. Sepatu bayi. Siapa tahu kan keluarga kenal ya. Balita punya sepatu ini. Ini sepatu merah. Modelnya seperti ini. Kita juga tadi melihat. Ya diduga ini merupakan potongan-potongan tubuh manusia yang memang hancur. Tadi sekitar pukul berapa, Pak? Dengar ada... Kami gak bawa jam, Pak. Sekitar pagi sih. Ini pagi, Pak. Sekitar jam tujuan lah. Jam tujuh. Setengah tujuan gitu. Tadi Bapak keluar dari rumah buat... Nyari ikan. Nyari udang. Nyari udang. Jam 6 pagi. 6 pagi. Terus pas sampai di... Apa itu? Lokasi. Apa namanya? Cari udang. Cari udang. Iya. Terus abis itu denger apa? Lihat apa, Pak? Suara-suara doang, Bu. Cuman gak nengok itu. Kalitnya suara petir gitu. Oh, suaranya seperti suara petir? Suara petir. Tapi yang deket sama deket lokasi, Mak. Sempat nyala katanya, Bu. Nyala. Kata teman-teman nelayan yang di deket ini, di deket lokasi ini. Kalau yang Pak Yamto denger itu seperti suara petir berapa kali? Dua kali. Tapi gak lihat di langit ada? Enggak. Enggak nengok sih, kita lagi fokus ke jaring udang. Oke. Kita mau ke situ ya, Pak. Jadi kita mau naik ke kapal Basarnas. Di situ udah ada tim Basarnas. Gabungan dari Basarnas dan Polri juga. Kita mau ke situ. Eh, Pak. Melisa Kumparan, Pak. Ya, tim Kumparan saat ini sudah berada di kapal utama Basarnas. Di lokasi evakuasi. Sudah bersama dengan saya, Pak Imade Oka, Pak. Selamat sore. Sore, Mbak. Saat ini sejauh ini yang bisa dilaporkan dari proses evakuasi itu apa, Pak? Sampai sore ini kami melakukan pencarian tim gabungan mengkoordinasikan seluruh hampir 35 kapal di lokasi pencarian. Dan kurang lebih hampir 400 personil yang terlibat. Kita menemukan serpihan-serpihan dari pesawat. Kemudian ada beberapa korban yang kita masukkan ke dalam kantong jenasa. Dan sudah dikirim ke posko utama di Tanjung Priok. Kami dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, kemudian ada pemerintah daerah. Baik yang di Kerawang, Bekasi, kemudian Jawa Barat, kemudian di DKI Kepulauan Seribu juga. Termasuk dari Kementerian Perhubungan. Pihak Pelindo juga tadi membantu dan beberapa kapal yang dekat-dekat di sini membantu. Yang dilihat serpihan itu dikumpulkan dan kita jadikan satu di kapal Basarnas ini demikian, Pak. Pak, tadi kan perjalanan ke sini tim kumparan juga menemukan ada banyak sekali juga puing-puing yang memang masih ada, masih mengapung di lautan begitu. Tim seluruh gabungan ini yang bisa dinaikkan ke kapal masing-masing, kemudian dikumpulkan, kita kumpulkan. Posisi ditemukan oleh saksi takbut yang pertama adalah As Jaya 11, dia melihat di timur laut. Kalau kita di laut itu arah 40 derajat headingnya, dia melihat dengan jarak 1 nautical mill. Kalau di daratkan kita sekitar 1,852 km, dia melihat kemudian, nah area itu kemudian dia membantu secing pertama ditemukanlah serpihan-serpihan. Nah, 4 nautical mill persegi kita fokuskan untuk pencarian dari puing-puing dari pesawat, kemudian penyelam memastikan yang kita tidak curigai berada di dalam, kita selami. Tapi sampai saat ini, sore ini, baik dari Basarnas penyelamnya, baik dari Kopaska, TNI AL, sampai saat ini masih nihil. Belum menemukan bangkai pesawat yang masuk ke dalam. Karena yang di permukaan air ini kan bergerak, jadi pergerakan serpihan-serpihan ini kan terbawa arus. Jadi untuk setitik kan, satu titik itu di mana belum kita pastikan. Kalau kendalanya sendiri sampai sejauh ini itu hambatannya apa saja Pak? Menemukan titik bangkai di dalam laut itu, itu belum kita pastikan. Hanya scan sonar yang dapat menentukan itu. Pak Pak, terima kasih, selamat bertugas Pak, hati-hati. Supaya kecelakaan ini dapat cepat diketemukan. Terima kasih ya Pak. Kita sama-sama berharap ini proses evakuasi semuanya berjalan dengan lancar. Dari tim Basarnas juga segera menemukan di mana titik lokasi dari bangkai pesawat. Dari situ kita berharap juga akan ada tanda-tanda begitu ya, yang membantu untuk tim Basarnas ini bisa menemukan black box atau kotak hitam dari pesawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!